Hai guys kembali lagi sama aku di Tour of Neverland Pada siang hari ini aku akan menjelaskan tentang beberapa hal yang telah di update oleh developer pada update siang hari ini Oke langsung saja Pertama kali ketika teman-teman masuk ke dalam layar utama ya atau interface ini Teman-teman akan melihat beberapa perubahan pada icon yang ada di atas ini Seperti icon handbook, icon delivery, icon realitas, dan icon build Ada beberapa penyesuaian oleh developer yang mana mungkin mereka menganggap kalau icon-icon sebelumnya kurang catchy gitu ya Dan selanjutnya adalah skills Apabila teman-teman masuk di bagian skills maka teman-teman akan melihat logo question mark di sebelah kanan atas Nah apabila kita klik logo ini maka nanti akan keluar penjelasan lebih detail tentang skill yang akan kita ambil tiap level ya Dan kira-kira mereka membutuhkan skill point berapa dan membutuhkan scroll berapa Jadi ini akan mempermudah player yang mungkin belum tahu bagaimana penggunaan scroll dan juga skill point Untuk selanjutnya adalah Apabila kita pergi ke Otis maka kita akan menemukan beberapa barang dagangan baru dari Otis Seperti hanya torch ini ya atau obor kayu Seperti yang teman-teman lihat disini dia termasuk environment item ya Jadi dia menambah environment sebanyak 20 environment point Wow lumayan banyak ya Dan diantaranya juga ada bangku kayu dan beberapa item lainnya yang mungkin akan keluar apabila teman-teman merefresh Oke kita akan coba dulu ya Oh ternyata gak keluar kita coba lagi Oh ya ini seperti yang tadi ya Sama aja itemnya Jadi intinya teman-teman harus merefresh atau mungkin menunggu satu hari untuk menemukan item-item baru Selanjutnya adalah tentang mesin judi ya Sekarang kita pergi dulu ke mesin judi kita akan lihat kira-kira apa yang baru dari mesin judi Oke sekarang kita telah berada di airship tepatnya di depan mesin arcade atau mesin judi Mari kita lihat apa saja yang berubah Oh ternyata sekarang tidak menggunakan coin lagi guys Melainkan dia menggunakan token ya Lalu hadiahnya juga terbatas hanya ada beberapa hadiah dan nominalnya juga terbatas Dan kita bahas tentang item yang kita dapat setelah update tadi Setelah update tadi kita akan mendapatkan beberapa maintenance gift diantaranya donat, strong entity dan juga coin ya Selain itu kita juga akan mendapatkan beberapa item yang bisa kita kenakan Atau mungkin sebut saja seperti topi lah ya Ini topi ya bener ya Iya ini headgear ya Kita mendapatkan headgear Sayangnya headgear ini tidak didapatkan secara cuma-cuma Melainkan teman-teman harus meningkatkan affinity dari masing-masing NPC Yang punya headgear tadi Agar mencapai angka 10 Headgear tadi kita dapatkan dari skipper ya Yang topi pertama itu Yang kedua yang aku kenakan ini kita dapat dari pekan ya Lalu yang ketiga didapatkan dari koko Dan yang keempat didapatkan dari pickle ya Mana tadi Oke kita coba lihat dulu di tas Mana oke Di sini kita lihat Nah ini yang aku kenakan ini Ini yang aku dapat dari pekan ya Setelah affinity nya menyapai angka 10 Ini mirip kayak topinya Arale ya Terus selanjutnya ini aku dapatkan dari koko Atau yang monyet gitu ya Terus yang ini kita dapatkan dari skipper Ya ini dapat dari skipper ya Karena tulisannya ada tulisan skipper nya tadi ya Setelah yang ini kita dapat dari pickle atau yang buaya itu ya Oke dapat panci Yalah lumayan ya Oke next kita akan kembali lagi ke pulau Oke sekarang kita akan membahas tentang beberapa sistem yang telah berubah di game ini Yang pertama diantaranya adalah chatbox ya Di chatbox ini ada fitur baru yaitu private language atau bahasa yang bisa kita pilih Apabila kita mencentang bahasa inggris maka yang muncul adalah player-player yang sama-sama mencentang bahasa inggris Atau mereka menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa sehari-hari Apabila kita menggunakan bahasa mandarin maka yang muncul adalah player-player dengan bahasa mandarin Sebelumnya jangan lupa untuk mencentang terlebih dahulu agar fitur ini dapat berjalan ya Dan selanjutnya itu ada di teman ya Teman ini juga mengalami perubahan diantaranya jumlah total teman Sebelumnya jumlah total teman ini hanya 50 saja Sekarang sampai 80 berarti meningkat 30 ya lumayan ya Coba kita lihat ya mungkin nanti aku bisa menerima beberapa temanku yang belum aku asap kemarin ya Oke selanjutnya adalah fitur baru untuk mengundang tim Nah untuk yang mengundang tim ini sedikit agak klici ya Maksudnya sedikit agak membingungkan gitu ya Sekarang kalau misalkan kita ingin mengundang player lain untuk mengikuti main party bersama kita Itu kita cukup pencet fotonya saja Lalu disini ada pilihan chatroom Sebenarnya ini harusnya invite ya Tapi isinya malah chatroom Kalau kita pencet chatroom ini maka akan ada notifikasi error tag seperti ini Karena update-nya belum selesai mungkin ya Tapi nanti player-tip tersebut akan masuk ke dalam party kita Nah kan otomatis masuk ke dalam party kita Oke udah itu cuma uji coba aja Sorry ya kick dulu Oke Selanjutnya adalah sistem delivery ya Sistem delivery ini hadiahnya sekarang berubah Yang dulu terbatas sekarang menjadi lebih bervariasi Lalu disini kita juga melihat token yang berguna untuk melakukan arcade Atau kita gunakan pada mesin judi ya guys Dan ya mungkin itu saja ya Beberapa perubahan yang telah ada di game ini setelah update pada siang hari ini Apabila ada kekurangan kamu bisa tambahkan di kolom komentar ya Oke sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe Apabila kamu merasa video ini sangat berguna Akhir kata aku ucapkan sampai jumpa Terima kasih telah menonton